Intro Pagi bro, salam penuh adrenalin dari New Zealand Sekarang kami lagi ada di daerah Tauppo nih Yang untuk melakukan suatu kegiatan yang ekstrim Penasaran kan? Yap, inilah Tauppo Bungee Jump Belum ke New Zealand? Kalau kalian gak coba bungee jump ini Gue baru pertama kali lihat kalian nih agak putih Gue siapkan dua, kamu kan harus siapkan apa? Ya betul, kita berikut Yuk kita di pokoknya sekarang masih ada di New Zealand Tematnya di daerah Tauppo Jadi New Zealand itu kan terkenal banget sama ekstrim sportnya Iya, hatinya nih, baju jumping Yang tinggi yang 47 di sini Kita lima sekawan ini bakalan coba berbeda-beda Iya, tapi ya cukup Gue matauin aja Dia gak ikut? Gak ikut deh Gue matauin aja, nanti tau punya foto Berarti wajib bapak cobain apa sih? Mas Chris? Gue akan lompat pertama kali wajib jumping Disini kalian gak cuma bisa coba baju jumping aja Ada juga nih yang namanya cliffhanger Kami mau coba cliffhanger dulu nih Cliffhanger ini sebenarnya sih hampir sama dengan sup yang gue coba Bedanya cuma di penyangga badan yang dipakai Gila ini harnessnya aja udah lebih serius Gue baru pertama kali pake harness yang kayak gini Jadi lebih terlalu menegangkan buat gue Asli Santai, santai Marsha agak sedikit gugup ya Sedikit gugup Oke nih, kita udah mau siap-siap nih Siap nih See you See you Alright, my friend My adventure Setelah semua peralatan terpasang Sekarang saatnya terjauh Siap sih? Siapin Satu Dua Tiga My adventure Go Ini nih yang paling gue suka saat terjauh Rasanya bebas banget Lepas semua beban yang ada dengan periak yang kencang Hehehe Sebagai orang yang agak takut sama ketinggian Gue akuin Kalau cliffhanger ini seru banget men Walaupun awalnya tegang Tapi begitu terjun Wah Seru banget bro Itu drop yang pertama sih Yang bikin gul itu drop pertama Setelah pemanasan naik cliffhanger Sekarang ini nih yang ditunggu-tunggu Bungee jumping Nih, biar Chris dulu yang coba Producer kan harus contohin hostnya Bangu 10 men yang terser, dia lebih lama Bangu 10 men, biar Bangu 10 men Bangu 10 men Uitnya Bangu 11 men Guru 31 men Di awal Bicara Aba Bicara Mereka Bicara 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 3, 2, 1, Baji Jamping. Wah, akhirnya berhasil juga tuh Chris Baji Jamping. Salut gue. Untuk melakukan kegiatan ekstrim yang kayak gini, yang paling penting emang ngalahin rasa takut lo sendiri dong. Good job, Chris. Meskipun terjun sambil meremin matanya, tapi 2 jempol deh buat beranian lo. Peserta kedua nih, si Oji nih. Kita lihat bisa gak dia, sebesar apa keberanian dia buat loncat. Ayo Oji, kamu pasti bisa. Wihuuu, Oji berhasil untuk terjun dari ketinggian 47 meter. Lihat tuh ekspensinya Oji. Meskipun teriak-teriak ngeri, tapi dia kayaknya menikmati banget. Sedikit info nih guys, orang-orang tua yang pernah coba Baji Jamping ini umurnya 90 tahun. Dan orang termuda yang pernah coba adalah 10 tahun. Jadi terbukti kan, Baji Jamping ini aman bro. Ayo Masya, kau pasti bisa. Suntur air ya? Suntur air ya, Sal? Oke, sekarang giliran Masya nih, yang Baji Jamp. Ayo tebak. Kira-kira Masya, Dhani Jamping gak? Mention ke Instagram MTMA ya jawabannya. Hehehe. Kalau Chris dan Oji bisa, gue juga pasti bisa lah. Masa gue kalah sama mereka. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya nih, inilah saatnya. Doain gue ya bro. Pencet lor juga gue. Berhasil juga gue terjun dari ketinggan 47 meter nih. Puas banget rasanya. Pertamanya nyawa emang kayak ilang seberapa detik gitu. Tapi setelah itu, gue enjoy banget nikmatin view di sini. View Waikato River di bawah gue ini, emang keren banget. Warnanya yang hijau toska, dan dinding tebinya yang megah, seenggaknya bisa bikin lo lupa sama rasa takut lo. Wah, terubah banget men. Jadi gue cobain, lo catnya mundur. Biar beda dikit. Tapi seru. Wah, itu... Baik, baik. Hei. Oke, sekarang gue mau bakal terjun bebas. Lebas. Oh, what? Ehm... Sorry, sorry. Oh, she was... Oh, we need the same thing. Okay, you just come to the sponsor. Eat, eat. Gak sabar nih, gue buat loncat. Satu. Dua. Tiga. Ada, ada. Aduh, masih ragu-ragu nih gue buat loncat. Kalau liat ke bawah, ngeri banget, bro. Siap? Ready? It's my job. My job. My venture. See ya. Tidak. Hihuuu. Berhasil juga terjun dengan kecepatan nyaris 70 km per jam. Dan kemiringan 180 derajat. Wow, New Zealand, you rock. Gue bener-bener gak bisa ngungkapin semua perasaan gue sekarang. Antara ngeri, puas, dan happy banget. Ini adalah terjun gue yang paling tinggi selama ini. Apalagi kita gak cuma terjun sekali aja, bro. Begitu talinya mentok, gue bakal ketarik lagi ke atas berkali-kali. Sampai akhirnya berhenti. Buat kalian yang suka banget sama tantangan, hmm, di baju jam ini, wajib banget kalian coba. Wajib. Seenggaknya, ini malah sekali seumur hidup lho. How's it going, man? It's crazy. Gak oke, bro. Pas tujuan bebas tuh kayak, kamu nyampe nih, ini. Pas tujuan bebas tuh kayak, kerasa gelo gitu. Oh, shit. Tapi untung, pas tujuan bebas tuh, pas tujuan bebas tuh, pas tujuan bebas tuh. Pas tujuan sampai di bawah, langsung luah lega, men. Uuuuh. Pas naik ke atas lagi, eh, belum juga lah yang masih ada. Kita eksplor lagi, apa yang seru dalam dunia. Padre, 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 Pancang, sama Smartphone Advan Jiwa. Uuuuh. Terima kasih telah menonton!